Rekonstruksi kasus pembunuhan warga Aceh Imam Mashkur yang dilakukan oleh Ognum TNI dan PAS Pampres digelar pada hari ini selasa 26 September 2023. Rekonstruksi tersebut digelar secara tertutup di Pondam Jaya Jakarta Selatan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Korban sehingga tersangka dutup dan menjadi perhatian warga disikta. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap warga Aceh bernama Imam Mashkur yang telah dilakukan oleh Ognum TNI dan PAS Pampres digelar hari ini selasa 26 September 2023. Rekonstruksi tersebut digelar secara tertutup oleh Polisi Daerah Militer Pondam Jaya di Markas Pondam Jaya Jakarta Selatan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 23 adegan diperagakan oleh ketiga tersangka dalam rekonstruksi itu. Dari hasil rekonstruksi terungkap bahwa korban yakni Imam Mashkur benar meninggal dunia di dalam mobil usai diculik oleh tersangka. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh anggota DPDRI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma kepada serampinius.com pada selasa 26 September 2023. Melalui staf ahlinya Muhammad Daud, Haji Uma mengatakan bahwa dalam perkembangan kasus pembunuhan warga Piran Aceh oleh Ognum TNI ini beredar kabar bahwa korban baru yang meninggal dunia di rumah usai dibawa paksa masuk ke mobil oleh tersangka. Fakta lain juga terungkap dalam rekonstruksi itu, Haji Uma mengatakan dari hasil reka ulang kejadian yang dilakukan di Pondam Jaya terungkap bahwa korban lain yang juga diculik bersama Imam Mashkur dilepas setelah tersangka mendapati pemuda Piran itu tak lagi bernafas. Haji Uma menjelaskan antara Imam Mashkur dan satu korban lainnya tidak diculik dalam waktu bersamaan, tersangka lebih dahulu menculik Imam Mashkur dan menyiksanya, kemudian tersangka menculik korban lainnya perinisial H. Terima kasih telah menonton!